Tadi sorry ya, gue gak golin ya, lemes banget, capek banget soalnya, tadi semuanya kamu soalnya Sayang maafin, aku tadi gak support ya, aku kecanda Tidak apa-apa sayang, it's okay, nanti kita bawa gol yang lain ya Rizky Bilar mengaku tiba-tiba sakit pada bagian perut Lesti Kejora langsung berikan perhatian penuh pada sang suami Kambuh, kambuh nih perut terasa nyilu gitu, tutur Rizky Bilar Lesti pun yang tengah berada di samping sang suami langsung memberikan perhatian Oh maaf ya kakak, dari tadi dibencadain terus, ungkap Lesti Kejora Seperti diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang selalu menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lain Bukan hanya dalam hal rumah tangga, namun juga dalam karir keduanya Bahkan, Rizky Bilar selalu mendukung karir Lesti Kejora hingga rela melakukan apa saja yang menjadi keinginan sang istri Seperti baru-baru ini, saat Lesti Kejora sukses merilis lagu terbarunya berjudul Menyerah Rizky Bilar yang bertindak sebagai produser dan penulis lagu, serta juga berkolaborasi dengan Mong Uung Lagu berjudul Menyerah, akhirnya resmi dirilis pada tanggal 20 Desember tahun 2023 kemarin Lagu terbaru Lesti Kejora dan Mong Uung berjudul Menyerah, berhasil membuat para ibu muda menangis karena terbawa suasana isi lagu Lesti Kejora merilis single terbaru dengan berkolaborasi bersama Mong Uung berjudul Menyerah Lagu yang terinspirasi dari perjuangan seorang ibu yang sedang dalam masa menyusui dan mengalami titik terendah Aku harap lagunya bisa diterima semua pendengar musik Tidak hanya untuk mama-mama yang sedang berjuang memberikan asik Tapi untuk semua orang karena titik terendah bukan hanya sebagai ibu Tapi bapak-bapak pekerja, semoga setelah dengar lagu ini mereka merasa gak sendiri dan hidupnya berharga Ucap Lesti dalam konferensi per single, menyerah oleh Lesti Kejora bersama Mong Uung Lesti mengatakan sangat senang dapat berkolaborasi dengan Mong Uung Karena ia juga merasa sebagai seorang ibu baru dari satu anak juga mengalami suka duka dalam fase menyusui Terlebih ia juga harus tetap menjalani pekerjaannya sebagai penyanyi Terkadang membuatnya minder ketika mendengar cerita ibu lain yang memiliki asi yang berlimpah Melalui kesempatan kolaborasi ini Lesti ingin memberikan semangat pada ibu-ibu lainnya Dan ingin mengetahui pengalaman hebat ibu lain yang sama-sama berjuang memberikan asi Kolaborasi ini juga didukung oleh sang suami Rizky Bilar yang bertindak sebagai produser dan penulis lagu Bilar mengatakan lirik yang ia buat untuk dinyanyikan Lesti terinspirasi dari pengalaman pribadi Saat mengalami titik terendahnya Mengenai inspirasi Jujur diambil dari apa yang saya alami Saya percaya bukan saya saja pasti semua pernah alami di titik terendah Maka dari itu lirik yang saya keluarkan disini ingin mengajak Jangan menyerah dan percaya keikhlasan kesabaran akan membuahkan hasil Kata Bilar Proses pembuatan lagu diakui Bilar juga cukup singkat Yaitu sehari sebelum jadwal perilisan yang juga menjadi tantangan baru bagi Bilar dalam perannya sebagai produser Bilar juga mendedikasikan lagu ini tidak hanya untuk ibu yang berjuang untuk memberikan asi Namun juga kepada semua orang yang mengalami titik terendah dalam hidupnya Dan memberikan pesan bahwa mereka berharga dan tidak sendiri Sementara itu Uwung Victoria Finkie atau Mom Uwung mengatakan dengan kolaborasi bersama Lesti dan Bilar dapat memberikan semangat dan menyembuhkan luka hati Bagi ibu yang banyak tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya saat proses menyusui Melalui lagu ini dengan Lesti dan Bilar ada pesan untuk ibu-ibu bahwa mereka gak sendiri Dan untuk menyembuhkan hati dan memberi semangat Itu tujuan kita buat lagu ini Kata Mom Uwung Lagu menyerah kolaborasi Lesti Kejora dan Mom Uwung sudah dapat didengarkan melalui platform musik daring Sebelumnya Lesti Kejora juga berhasil menyita atensi saat launching lagu terbarunya yang berjudul Terkesan Kali ini lewat single terbarunya Menyerah Lagu tersebut berhasil menarik begitu banyak perhatian para pecinta musik tanah air Seperti diketahui, karir Lesti Kejora memang semakin meroket Tak hanya di dunia bisnis, terlebih di dunia hiburan Digemari di berbagai kalangan, perjalanan panjang telah mewarnai penyanyi dangdut Lesti Kejora Mengawali karirnya di industri musik dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Academy pada 2014 lalu Dalam ajang tersebut, Lesti Kejora berhasil keluar sebagai juara pertama Bahkan, wanita 24 tahun itu sempat mewakili Indonesia di kompetisi besar The Academy Asia Setelah itu, nama Lesti Kejora terus melambung dengan banyak lagu hits yang telah dinyanyikannya Bahkan singlenya berjudul Terkesan, juga pernah memuncaki trending tangga musik Bukan hanya di Indonesia, lagu tersebut juga banyak diminati oleh pecinta musik di berbagai dunia Salah satunya Singapura dan Malaysia Di akhir tahun ini, Lesti Kejora beri kejutan dengan lagu terbarunya Spesial pula menyambut hari milat untuk sang buah hati, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Lagu tersebut berkolaborasi antara Lesti Kejora yang juga akan dirilis pada Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 kemarin Lesti Kejora merilis lagu terbarunya dengan didampingi sang suami Rizky Bilar Serta berkolaborasi dengan Mom Uwung Hal tersebut tentunya menjadi momen yang sangat ditunggu oleh para fans sejatinya Lesti Kejora dengan penuh kejutan istimewa persembahkan lagu terbaru Yang menceritakan kisah perjuangan seorang perempuan dalam keluarga Pedangdut jebolan The Academy tersebut juga tampak terkesan dalam suasana kesedihan dalam penghayatan lagu yang dibawakannya Sejumlah netizen hingga teman artis lainnya turut memberikan pujian serta ucapan selamat untuk Lesti Kejora di akun media sosialnya Para netizen menganggap bahwa Lesti Kejora adalah penyanyi dangdut yang namanya semakin melejit di dunia panggung hiburan Pada lagu berjudul Menyerah tersebut, nampak Lesti Kejora terlihat anggun dengan busana yang dikenakannya Pada lagu berikutnya Pada lagu berikutnya